Saya mengenal Indoprogress sejak Indoprogress masih dalam bentuk laman online. Apa yang menjadi kepedulian atau concern dari Indoprogress ini adalah melawan sebenarnya pikiran-pikiran mainstream tentang terutama politik ekonomi Indonesia dan saya kira itu penting sebenarnya menjadi bacaan bagi siapapun yang peduli tentang Indonesia karena itu bisa menjadi pembanding dari pikiran-pikiran instan tentang Indonesia yang selama ini mendominasi media-media mainstream Indonesia. Saya menyambut gembira jika ada upaya-upaya memperkaya konten, upaya-upaya memperkaya sajian yang dilakukan oleh Indoprogress misalnya dengan menerbitkan beberapa lembar-lembar khusus tentang kebudayaan, kemudian ada review-review buku yang saya kira di Indonesia sekarang sudah tidak ada lagi. Saya kira itu hal yang maju di dalam upaya mengembangkan intelektualitas di Indonesia terutama di ilmu-ilmu sosial yang saya kira memang menghadapi tantangan besar pada masa Orde Baru sudah dibelenggu tetapi tidak begitu bisa langsung lepas ketika belenggu Orde Baru itu sudah ada karena masih ada dominasi pikiran-pikiran lama di dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia.